Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan kalau kita sudah ketemu pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang sebuah buku buku yang saya akan bahas kali ini itu simple dan mengajak kita untuk mensimpelkan kehidupan kenapa? karena emang buku ini judulnya aja dari judulnya aja sudah bilang bahwa jangan membuat masalah kecil menjadi masalah besar maka dalam buku ini kalau kita lihat di covernya adalah buku ini adalah buku yang mengajarkan kepada kita tentang cara mudah mencegah masalah kecil menjadi masalah yang besar jadi buat rekan-rekan, siapa yang masih merasa dalam kehidupan sehari-hari penuh dengan masalah besar kayaknya rekan-rekan perlu banget baca buku ini nah, kita akan bahas dulu buku ini mulai dari penulisnya siapa sih penulisnya? penulisnya itu adalah Richard Carlson yaitu dia juga menulis beberapa buku bestseller dunia dan dia juga sering jadi pembicara tamu ya di beberapa event atau beberapa acara mulai dari acara televisi, acara radio di Amerika Serikat dan dia itu memiliki filosofi hidupnya yaitu don't sweet yang kemudian mendasari banyak buku yang ia tulis seperti misalkan don't sweet small stuff about money yang setelah itu kemudian don't sweet the small stuff at work dan juga don't sweet the small stuff in love nah, apa sih? buku apa? tentang apa sih itu? intinya adalah jangan membuat masalah kecil baik itu di pekerjaan, dalam cinta maupun terkait uang itu menjadi masalah besar dan itu buku ini yang akan serif ukali ini adalah buku intis harinya sebelum kemudian dia membuat penerapannya di berbagai aspek kehidupan lainnya mungkin rekan-rekan sampai sini juga sudah mulai penasaran sebenarnya ini buku tentang apa sih sebenarnya? nah, nanti kalau teman-teman baca halaman-halamannya itu nanti di bagian buku awal ini akan dijelaskan bahwa banyak hal dalam hidup kita itu yang sebenarnya itu masalah kecil kita itu dalam keseharian kita itu banyak menghadapi masalah kecil sebenarnya tapi kita meresponnya kita memperlakukan masalah kecil tersebut seakan-akan masalah yang besar dan sangat membanding hidup kita padahal sebenarnya dengan kita membentuk perspektif baru bahwa sebenarnya masalah itu cuma kecil maka kita akan mempunyai lebih banyak waktu untuk memikirkan masalah-masalah yang lebih besar jadi memang buku ini mengajarkan bahwa ya kamu gak usah membesar-besarkan masalah kenapa? karena ketika kita meyakini bahwa itu masalah kecil waktu kita akan tersisa banyak untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah lainnya yang lebih besar memang dalam kehidupan seharian itu seringkali ketika kita menghadapi hal buruk hal yang gak sesuai dengan harapan atau orang yang mengecewakan orang yang bikin kita repot kita tuh merasa bahwa itu merusak kehidupan kita itu membuat kita bereaksi berlebihan kita marah berlebihan kita marah pada kehidupan kita marah pada orang yang akhirnya membuat kita terjebak pada hal-hal yang negatif dan kita kehilangan sudut pandang yang lebih luas pada lebih sejadi ketika ada orang yang bikin kita kesel itu merupakan sarana untuk kita berlatih sabar tapi karena kita sudah keburu emosi akhirnya yang terlihat adalah seakan-akan masalah yang simpel ini jadinya besar padahal bisa jadi kalau kita tadi itu gak kita pusingkan tuh kita bisa jadi akan melihat dari sudut pandang berbeda yaitu kaitnya dengan sebuah penerimaan karena saya yakin teman-teman disini gak mungkin kan hidup kita itu berjalan tanpa ada masalah maka yang bisa jadi kita lakukan adalah ya kita menerima aja kehidupan datang kepada diri kita kita menerima aja masalah datang kepada kehidupan kita karena yang bisa kita lakukan adalah menerima prosesnya pokok memang kita gak sempurna hidup kita sesempurna apapun orang itu pasti punya masalah maka yuk kita nerima nah maka dalam buku ini digambarkan seperti filosofi zen ya kalau teman-teman belum tahu filosofi zen itu salah satunya adalah belajar membiarkan masalah itu berlalu jadi kalau tadi saya bilang yuk kita terima masalahnya dan setelah itu kita merelakan dan membiarkan masalah tersebut berlalu dan berdamai dengan kehidupan sehingga akhirnya apa? ya sehingga akhirnya hidup kita bisa lebih tenang nah secara umum gambaran buku ini nanti sebenarnya kalau teman-teman buka itu ada 100 kondisi 100 cerita 100 kisah yang perlu kita pertimbangkan untuk mulai menerima kehidupan kita karena sebenarnya buku ini itu buku tentang penerimaan penerimaan tentang kehidupan kita yang gak ideal penerimaan tentang kehidupan kita yang mungkin susah penerimaan tentang kehidupan kita yang mungkin saat ini penuh dengan masalah tapi dari 100 kondisi itu saya coba sederhanakan intinya ada 3 hal yang dibangun melalui buku ini kalau menurut saya pribadi yang pertama adalah belajar menerima berbagai macam keadaan yang kedua adalah kita membangun pola pikir untuk penerimaan karena penerimaan ini itu dimulai dari pikiran kita maka disini kita belajar pola pikir seperti apa yang perlu kita kembangkan untuk kita menerima terus yang ketiga adalah tentunya karena buku ini harapannya juga membuat teman-teman bisa membangun penerimaan teman-teman maka di bagian ketiga nanti akan membangun perilaku penerimaan perilaku apa sih yang perlu kita tunjukkan sehari-hari agar kita bisa lebih menerima kehidupan kita nah sekarang kita bahas dulu yang pertama yaitu tentang menerima berbagai macam keadaan disini disampaikan tentang penerimaan bahwa memang simple sih sebenarnya tapi ini menjadi penting kenapa? karena memang hidup kita itu gak ideal hidup kita itu tidak akan pernah berjalan dengan ideal kita hanya bisa berharap hidup ideal tapi kenyataannya akan banyak turun tangannya maka di bagian ini akan dibahas ini ada empat yang pertama adalah jangan memusingkan hal kecil jadi kalau ada hal yang simple gak usah dibikin ribet itu adalah gambaran kita menerima kehidupan terus ini pentingnya bagi kita yang kedua ini yaitu bagaimana kita berdamai dengan ketidaksempurnaan saya sudah jelaskan bahwa ya hidup kita itu gak akan pernah berjalan dengan sempurna pasti ada aja yang kurang pasti ada yang perlu kita improve maka di bagian ini juga kita belajar bagaimana sih caranya kita berdamai dengan kesempurnaan diri kita terus yang ketiga adalah bagaimana kita belajar jadi orang yang sabar karena kita gak akan bisa menerima keadaan kalau kita gak sabar ada sesuatu dikit marah ada sesuatu dikit kita merasa harus merespon dengan emosi kita padahal yang bisa kita lakukan bisa jadi adalah bersabar yang keempat adalah ya kita harus menerima karena ini buku tentang penerimaan yang keempat ini adalah ya kita harus menerima hidup ini memang gak adil kok bisa jadi hidup kita saat ini gak adil karena Tuhan ingin mengajarkan kita tentang lika-liku kehidupan tentang perjalanan kehidupan yang memang tidak sempurna tapi disitulah kita harus menerima keadaannya nah di bagian kedua berbicara tentang pola pikir pola pikir apa sih yang perlu kita miliki agar kita bisa mulai menerima kehidupan di sekitar kita dan tidak memusingkan hal-hal yang sederhana ada empat hal yang juga akan dibahas disini yang pertama adalah bagaimana kita relax ya relax aja slow aja ada masalah ya relax aja slow gak usah dipikir ribet yang kedua adalah bersikap fleksibel bagaimana kita bisa fleksibel dengan situasi dan kondisi yang keempat adalah kita bagaimana kita menenangkan pikiran kita ketika ada masalah istilah jowoni cok-cok gopoh jangan keburu-buru kita pusing kita seterah kita tertekan tenangan pikiran itu yang menjadi penting terus yang keempat adalah jadilah pengemudi yang tidak selalu agresif ini kalau disini diibaratkan teman-teman tahu pengemudi ya ketika kita nyetir mobil atau motor kadang-kadang ada pengemudi yang sabar caranya santai tenang tapi ada agresif disalib dikit langsung berusaha nyalib ada apa dikit langsung marah nah disini kita belajar bahwa kita gak boleh terlalu agresif ketika ada sesuatu datang terhadap diri kita terima kondisinya dulu dan baru pikirkan langkah-langkah untuk meresponnya jadi gak boleh agresif jadi ada 4 tulisan yang juga dibahas ini intinya yang pertama relax yang bersikap fleksibel orang itu beda-beda yang ketiga adalah tenangkan pikiran kita yang keempat adalah jadilah pengemudi yang tidak selalu agresif dan di bagian ketiga disini kita akan diajak untuk mulai membangun perilaku penerimaan kalau tadi di bab sebelumnya kita belajar tentang kaitannya dengan membutuhkan pola pikir yang ketiga ini prakteknya kita harus ngapain sih sebenarnya sehari-hari itu apa hal-hal yang perlu kita lakukan agar kita bisa membangun perilaku kita yang lebih positif positif seperti apa? ya menerima kita menerima keadaan kita yang pertama adalah jadikan kegiatan melayani sebagai bagian dari kehidupan kita jadi buat teman-teman mungkin yang cari kegiatan gak kesibukan tapi ingin menerima kehidupan sambil belajar menerima kehidupan coba untuk berhenti berpikir diri sendiri tapi mulai berpikir orang lain mulai berpikir apa yang bisa saya bantu untuk orang lain mulai berpikir apa energi yang bisa saya berikan saya sumbangkan kepada orang lain sehingga bisa membantu orang lain bertumbuh dan lebih baik jadi disini adalah kita diajak untuk cari aktivitas yang positif yang itu melayani orang lain karena bisa jadi melayani orang lain membantu orang lain bahkan ketika orang itu yang mungkin tidak seberuntung kita akan membuat kita bersyukur karena ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak seberuntung kita yang kedua adalah ini penting nih transformasikan hubungan ke masalah kita jadi ketika ada hubungan dengan sekitar dengan orang lain maka transformasikan hubungan tersebut ke dalam masalah kita untuk apa? untuk memperkuat kita cari koneksi-koneksi dari setiap masalah yang ada ketika ada masalah satu masalah dua masalah tiga cari koneksinya transformasikan dan cari koneksinya ke dalam masalah kita karena bisa jadi kalau kita melihat dari sudut pandangnya lebih luas ketika ada kondisi di sekitar kita itu akan membuat kita jadi lebih menerima keadaan karena kita melihat tidak secara sempit tapi lebih luas yang ketiga adalah berlatih mengabaikan pikiran negatif ini yang harus kita lakukan jadi ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita ada sesuatu yang kita lihat yang mungkin membuat kita berpikir negatif stop berpikir negatif abaikan aja biarkan diri kita tetap netral dan setelah itu bangun pikiran yang lebih positif gak mudah memang karena membangun pikiran positif itu bukan pekerjaan semalam langsung bisa berpikir positif tapi setidaknya teman-teman yang harus teman-teman mulai adalah mengabaikan perilaku atau pikiran negatif tadi itu jadi ketika ada sesuatu yang kayaknya orang ini orang ini yang negatif berprasangka abaikan dulu aja biarkan aja tidak perlu kemudian pikiran kita menjadi suatu tindakan contoh misalkan kalau kita merasakan orang kayaknya mencurigakan maka kita akan mengambil tindakan berhati-hati kita akan kepo-kepo dia dan sebagainya tapi kalau kita mengabaikan ya biarkan aja bisa jadi kondisinya negatif tapi kita tidak perlu memberikan respon nah sekarang kita akan sampai di akhir sesi ya akhir pembahasan terakhir kita kayaknya dengan kesimpulan setelah saya membaca buku ini apa sih kesimpulan yang saya dapatkan dari buku jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar ini secara umum buku ini sebenarnya pas untuk dibaca rekan-rekan yang mungkin saat ini lagi pusing karena merasa banyak bagat masalah yang dihadapi karena merasa banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam pekerjaan buku ini juga pas dibaca bagi rekan-rekan yang ingin dapat inspirasi tentang gimana sih caranya kita bisa bertahan dan terus tumbuh dari permasalahan ini penting juga karena gak banyak orang yang bisa tumbuh dari permasalahan kebanyakan ketika ada masalah berpikir negatif menyerah kesel mencacimaki kehidupan yang akhirnya tidak berdampak positif terhadap diri sendiri tapi dalam buku ini mengajak kita untuk kita ada masalah sih terima aja masalahnya tapi kita tumbuh dari masalah tersebut mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya bagian pada kesimpulan kali ini moga-moga bermanfaat bagi rekan-rekan yang mungkin ingin membaca bukunya silahkan cari di toko buku terdekat covernya warna kuning dan mulai membangun penerimaan terhadap kehidupan kita ya itu aja rekan-rekan sampai ketemu di review buku saya selanjutnya dadah selamat menikmati